Apa rumah ini ada mistisnya apa gimana Pak ya? Kalau masih di sini Kecil ya kemungkinannya Nggak bakal ya Udah dua penghuni begitu aja Ya kalau kata saya gitu ya Kalau untuk menunggali ini Menunggali ini siapa nih? Bu Aida ya? Bu Aida itu ya kan Harus kita amankan dulu Si penghuninya Karena penghuni itu kan nggak normal Jadi kalau kita mau reparasi rumahnya Pasti nggak bakal mau dia Amankan dulu si penghuni itu Baikin dulu penghuni dia Kok boleh ya? Ya nggak 100% normal Yang penting kita ingat berkomunikasi dengan kita ini nyambung Ya kalau pikirnya kan seperti kita Ini saat-saat ini mah Kalau kata saya gitu ya Mending kan Ibu Aida dulu yang nyaman kan Yang disembuhkan Bagaimana caranya lah kita ya Nggak mungkin lah kita Uang jamin dia Misalkan kita baikin rumahnya Kita udah baik, udah bagus, normal Kita tebalan lagi Pak Kita potor lagi Pak ya Soalnya sifatnya Ibu Aida masih itu ya Banyak rumuan dia itu Ada gangguannya Yang iwanya Yang iwanya kan banyak gitu Pak Yang iwanya ya Satu dia itu ya Tadinya orang gede Ya kan Orang mapan Tadinya banyak kesalahan Kayak ikut sama suami Kita kemarin Setelah itu kan Tempoh hari kan sama saya itu Pak T.S. sama saya itu Karena saya penghibur juga Ini lah Ini depresi nih Udah hampir Mau nih Mau depresi Iya Dia juga dulu Bang Masa saya itu Pak Dimukain kawi Masa saya kan punya isa Iya Mukanya saya Kalau saya mau kawin ini Mau dari kemarin Normal Pasti normal Pokoknya kalau Untuk Harusin ini Wahidah ini mah Harus Di bawah dulu Orang yang lama Kan di bawah Iya kita juga kan Pak Kayak kemarin lah Udah pernah Di bawah juga Paling bertahan lama itu Paling dua hari Pak Jadi setelah dibawa ke sana Tentar juga Udah Balik lagi Enggak betah Pak Di rumah orang itu Pengennya balik lagi ke rumah ini Apa rumah ini ada mistisnya Apa gimana Pak Ya Kurang tahu ya Mungkin Dia sama gitu kita Kita percayakan Cuma Tuhan ya Jadi boleh dikatakan Memang ini Udah dua Penghuni Begitu aja Iya udah dua orang ya Kondisinya sama ya Seperti Bu Aida ya Sama kalau yang pertama itu kan Langsung Diamankan Sembuh Ini Sembuh total Kalau diamankan Sembuh total ya Berarti ya Kalau tidak berada di rumah ini lagi Kemungkinan bisa sembuh ya Pak ya Ah betul Iya Betul Kayaknya Tapi selama ada di rumah ini Kemungkinan untuk sembuh Kira-kira Gimana Pak Berapa persen kira-kira Paling 50% Entah Kalau masih disini Kecil ya kemungkinannya Enggak bakal ya Tapi ya Tergantung ya Pak Namanya Kita tepuk aja Mudah-mudahan Lalu ini ya Bu Aida ini Bisa di Amankan dulu Atau diamanikan Sembuhkan Nah maksudnya itu kan Sembuhkan aja dulu Bagaimana caranya Cepat 80% lah Kita aman kan Nah Lagi Bu Aida diaman kan Rumah ini Dari apa sih Sama kita Begitu Aida udah bagus Udah Agak inget lah gitu ya 50% lah ya Baru dia Aman Jangan dulu dibawa Bu Aida Kalau belum sembuh Kalau menurut Bapak Kita bagusnya Bawa kemana Kira-kira Bu Aida nih Tempat pengobatan Kalau Ya biasanya Kalau begitu kan Kita cari Kalau aja Robatan untuk Alka-malku Bia Bimana Kalau ke dokter ya Bisa Kalau Itu Ngamuk suntik Ngamuk suntik Paling penenang doang ya Kalau di dokter ya Kalau KIAI kan istilahnya Kayak di Rukia Ataupun Ya Kalau di KIAI kan di Rukia Bawa Udah Lupa-lupa semuanya Gitu Enggak ingat sama sekali Yang lupa aja Sampai normal Apalagi ini Berarti kan Bu Aida ini Enggak sepenuhnya Ya Ya kan Masih Sehat lah Masih Satu Satu Ikutin apa kata dia Iya benar Kita ikutin Apa kata beliau Kalau udah disana Apa maunya Pelikan Kalau dia mau ini Pelikan Saya mau pulang Jangan Kalau mau pulang Jangan Sembuh Sembuh Iya emang Cuman Tapi Bu Aida ini Sifatnya kan Tau sendiri Agak keras Kalau udah pengen pulang Ya pulang Kalau kita tahan-tahan Yang ada juga Ibaratnya Kayak ngebantah dia Kalau ini Kalau memang Dia itu keras Namanya orang Itu kan Semua keras Yang penting Kita ini bisa Beradaptasi Dengan dia Itu aja Kepanjaman Kita Dia keras Dilembuti Gak ada pulang Di sini kita Bisa apa Gak ngerti Pak Jadi udah dibilangin Misalnya Ibu Aida ini Pengen pulang Kita udah bilang Udah Bu Disini aja dulu Jangan pulang dulu Tetap Peres Enggak Saya pengen pulang Kalau udah pulang Ya pulang Gak Gak mau betah Gitu Di sepat silu Tapi kan dia kan Pikirannya belum normal Iya Ya seharusnya Tersembuhkan dulu Lalu kemana Tempat Tuk Karena Kalau pikirnya Itu Dia itu Pasti aja Suaminya Terguit Terguit Pasti Dia trauma Seperti itu Terpresinya Tinggi Tinggi Terpresinya Cuma saya gak pernah jawab Kenapa? Saya udah lupa Sekarang Mangelnya Bapak Kalau dulu Dulu Maha aja Sekarang Sudah lupa Jadi Mangelnya Bapak Mungkin Sudah perubahan Dari Ini Bapak Ada Daga Putih Apa Gimana Mungkin Itu juga Kali Apa Dia Lihat Mungkin Bapak Pake Ini Semenjak Kelakaan Mungkin Agak Beda Jadi Enggak Kenal Orang Sini Aja Pada Lupa Semua Iya Kecuali Saudara Teman-teman Yang ada Ketanya Mada Lupa Mas Saya Apalagi Ibu Aida Dia Ingat Takut Ya Ternyata Menakut Takut Tapi Kalau Dikelah Waduh Kita Harus Kita Ngimai Kita Nanya Sama Dia Oh Umum Kelas Udah Gak Usah Lanjut Bu Bapak Pernah Lihat Bu Aida Ngamuk Seperti Apa Oh Ya Pernah Ini Kalau Ngamuk Paling Ya Lempar Barang Dia Luar Apu Pahalillah Jangan Lewat Sinilah Gimana Jangan Masuk Rumah Atau Menjilempar Air Menjilempar Ember Menjilempar Iya Kita Diamin Aja Nanti Kalau Udah Capek Sendiri Dia Tendak Sendiri Nanti Setelah Capek Gitu Loh Kita Tanyain Lagi Kira-kira Normal lagi Ingat Sama Kejadian Yang Dia Barusan Gitu Yang Lempar Tadi Ingat Enggak Enggak Tidak 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 Tau Siapa Yang Lempar Mas Tidak Siapa Siapa Yang Lempar Paling Gitu Ya Disini Ada Saya Lagi Selamat An Disini Rumah Dia Kolempar Lenggar Air Air Kesiram Kesiram Sama Orang Orang Padu Mesti Akron Sama Saya Itu Sudah Mulai Pegang Masuk Keguna Amat Amat Ajar Saya Jalan Satu-satunya Enggak Gitu Ngejerit Enggak Di Dalam Oh Biarin Lagi Diam Diam Jangan Jangan Masuk Saya Dikurung Biar Kamu Isi Rasu Disini Bersih Dulu Ya Mandi Dulu Yang Benar Disini Biar Bersih Badannya Mbak Kita Baju Yang Baru Oh Iya Itu Ya Nanti Kalau Udah Beres Baru Sini Lagi Ya Udah Kalau Sama Saya Dulu Menurut Cuman Sayangnya Kondisi Bapak Sekarang Ini Tidak Bisa Apa Namanya Tidak Leluasa Lagi Bara Di Jalanya Saya Mokroba Sini Aja Ini Alhamdulillah Alhamdulillah Mereka Mau Pusin Saya Jadi Ya Ada Saudara Ada Saudara Tepuk Saudara Jadi Teman-teman Bapak Ini Merupakan Bisa Dikatakan Teman Dekat Bu Aida Dulunya Teman-teman Tuman Sekarang Kondisi Bapak Ini Semenjak Kecelakaan Tunggal Waktu Itu Naik Motor Ya Naik Motor Kemudian Nabrak Jadi Di bagian Kakinya Ini Patah Teman-teman Teman-teman Temat tangannya Sudah Sedih Sekali Teman-teman Bapak Ini Kita Berdoa Mudah-mudahan Bapak Ini Dilancarkan Pengobatannya Rezekinya Juga Dimudahkan Agar Bapak Ini Bisa Aktifitas Aktifitas Lagi Kembali Teman-teman Seperti Dulu Lagi Kalau Sekarang Gini Juga Mau Ngapa-ngapain Juga Susah Mau Jalan Aduh Susah Pak Ya Sampai 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 Sampai